Intro Awal saya ada di dunia entertain itu gak sengaja Saya seneng main game di Main game Dance Dance Revolution Dan emang hampir setiap Hampir setiap hari Itu main Dance Dance Revolution Sampai diikutin sama mama Untuk ayo ikutan kompetisi aja Iseng-isengan dan Akhirnya nagih gitu Jadi kayak kompetisi-kompetisi DDR tuh Saya ikut kemana-mana Sampai nasional pun Saya ikut gitu Dan mama selalu support banget gitu Kayak waktu ke Jakarta bareng berdua doang Terus udah mulai agak bosen di DDR Saya nyobain di Breakdance Karena emang waktu Dance Dance Revolutionnya juga Emang apa ya Pake gerakan Breakdance gitu Dan disitu saya pertama Saya anak kecil pertama yang Emang nyobain Breakdance gitu Bareng sama skateboard Paling muda waktu itu Mariopa Landing gitu Jadi Lawan saya kalau misalnya battle Apa namanya Lawannya anak-anak kuliahan Anak SMA Kayak gitu-gitu Mama Mama pernah bilang kan Kamu jangan takut sama besarnya lawan kamu gitu Tapi Kamu harus percaya diri sama kemampuan kamu sendiri Itu yang bikin kamu semangat dan fokus Untuk bisa lebih baik gitu Terus Dan sampai saya di Endor Sampai saya Bulak-balik Bulak-balik dari Jatinangor ke Bandung Untuk latihan doang gitu Naik bis gitu Dari Bandung ke Jakarta Naik mobil Sampai ke Malang Apa segala macem Untuk perform Itu mama kemana pun selalu ikut gitu Karena emang Emang pengen anaknya Terjaga dengan baik gitu Maksudnya Karena kan dunia entertainment Emang Apa ya Sedikit jahat ya gitu Jadi Pengen tau Anaknya Anaknya Bisa Bisa Apa ya Bisa berkembang dengan baik Jangan sampai ada hal negatif Yang nyangkut ke diri anaknya Terus Baru dilepas tuh Pas umur SMA SMA Pas SMA Dan kuliah mungkin ya Kuliah juga masih-masih Lumayan-lumayan sering Ditemenin sih Karena emang Kalau perform Pasti mama selalu menemenin Jadi kayak Kalau misalnya Orang-orang Apa Orang-orang yang emang kenal saya Dari kecil gitu Pasti nanyain Mama apa kabar Mama apa kabar Jadi emang Udah akrab banget Udah sampai kayak Nganggep mama sendiri gitu Mama orang yang sangat Supel Orang yang sangat Apa ya Bisa mengayomi Anaknya Bahkan anak-anak lain pun Gitu Jadi Senang sih punya orang tua Kayak mama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.